Hai papun ten wangga Neng mau kemana mau cuci piring pak Oh mohon ngambil airnya di sumur ya Iya Masalah mojang desa rajin sekali ya ya makasih Pak nanti diperiksa ya ke dokter ya Sami-sami Pak satu ya Alhamdulillah 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 Barokah maaf ini ada rezeki buat Neng ya sama-sama Bapak ya Ini ada rezeki ya Pak ya Iya Amin Assalamualaikum semuanya selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel Alhamdulillah teman-teman di konten hari ini pun saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah Dari Tuan Suwardi Sabah Malaysia buat anak yatim ibu tunggal dan orang-orang yang belum beruntung atau orang-orang yang membutuhkan Nah sekarang saya lagi berada di wilayah Desa Girimukti kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat merupakan ini wilayah Majalengka Selatan Perbatasan antara Kabupaten Ciamis Tasik dan Majalengka di pertigaan ini ya Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Tuan Suwardi dari Sabah Malaysia Yang telah membantu orang-orang yang membutuhkan Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT yang berlipat-lipat ganda Amin ya Allah ya Rabbah Alamin Doa terbaik buat seluruh donatur dan juga piwa Rahmat Channel dimanapun berada Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan Dipanjangkan umurnya, dilimpah ruahkan rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Nah teman-teman penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus Masya Allah Ini kampung luar biasa teman-teman Indah sekali Sejauh mata memandang Tanah pesawahannya subur Udaranya sejuk Siapapun yang berkunjung ke wilayah Girimukti ini Dijamin Bikin ketagihan Oke kita lanjut Menuju ke perkampungan Kemana ini jalannya ya Disini udaranya sejuk Angin sepoi-sepoi teman-teman Wah wah Ada mojang desa teman-teman ini Assalamualaikum Waalaikumsalam pak Neng gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat pak Alhamdulillah Sama Neng siapa namanya? Yeni Neng ini asli tinggal di kampung ini? Iya di kampung ini pak Daerah apa ini namanya? Daerah desa Girimukti Kecamatan Malauus Maka Bupaten Majalengka pak Tapi bener kelahiran di kampung ini? Kelahiran di kampung ini Iya Ini ngomong-ngomong mau kemana ini sore-sore? Mau cari angin pak disana Oh gitu Iya mau cari angin aja Menikmati suasana Persawahan pak Iya Barusan juga saya sampai merinding ya Melihat keindahan alam di kampungnya Neng Iya Sungguh sangat luar biasa Bikin betah Iya pasti Semua pakal betah Iya Bikin betah tinggal di kampung ini Apalagi ini ada mojang cantik Iya bapak Iya Iya Tapi ini sengaja lagi nyantai? Iya lagi nyantai pak Saya ingin ngobrol-ngobrol dulu sebentar Iya boleh Tidak mengganggu? Tidak Tidak mengganggu Di sebelah mana ya? Masa disini sambil berdiri? Di palihan itu banyak pak Saung mon Oh ada saung? Ada Oh iya itu enak ya Enak itu disitu Soalnya mau kesana cari anginnya adem-adem pak ya Oh gitu Ayo pak mari Mari Neng Iya pak Enak ya duduk disaung ya Disini sambil ngangin-ngangin aja Cari angin Angin sepoi-sepoi ya Iya angin sepoi-sepoi menikmati suasana persawahan pak Suasana pedesaan Iya pedesaan juga ya pak Terus ini anginnya lempar gitu Enak lah gitu ya Iya enak pak Kayaknya suasana alamnya juga Ini mah bikin awet muda ya? Mohon Seperti neng Sek pinteran sih bapak mah Kok sendirian aja Enggak ada temennya gitu? Enggak Sendiri Enak sendiri pak Kalau cari-cari angin suasana enak sendiri Oh gitu Kalau rame-rame kurang seneng gitu Barusan Iya Barusan saya sampai kaget gitu Kok ada cewek cantik ya Jalan sendirian Wah Di tebing gawir gitu ya Tanah merah itu ya Iya Disini tanahnya merah ya? Iya Kaget gitu Saya lihat ke bawah Tapi jalan gitu Dikirain ngambang Oh iya Canda ya? Canda Ngomong-ngomong nih Neng tuh masih sekolah Apa udah keluar sekolah Atau udah kerja gitu? Aku udah kerja Di mana? Di Bandung Oh gitu Salah pak Cewek rumahan Gitu Iya mungun Terus sekarang ada di kampung? Iya Lagi liburan? Libur aja lagi Apa namanya? Mengistirahatkan gitu Iya kan habis lebaran juga ya pak ya Iya Mudik mungkin sebelum lebaran Mudik iya ya Jadi ceritanya mudik ya Dari Bandung ke desa Girimuti Ke Majalengka Ke Majalengka itu ya Iya Suasana-suasana mudik ini teh Suasana yang dirindukan Sama orang-orang kota Iya betul sekali pak Merasakan Oh kangennya ke kampung halaman gitu pak pak Betul Bikin iri Perantau Pengen cepat-cepat mudik ya Apalagi di kampung Neng ini Bener-bener Sungguh sangat menakjubkan Suasana alamnya Alhamdulillah pak Suasananya Jadi Bersyukur lah gitu Maksudnya Kita Maksudnya Walaupun jadi anak desa juga Gitu Bersyukur Alhamdulillah Menikmati lah intinya gitu ya Selalu bersyukur Selalu bersyukur gitu Iya Iya Oh iya Ngomong-ngomong Kalau Neng Yeni itu Umurnya berapa tahun? Baru 20 Satu tahun Masih muda ya Iya Kirain tadi masih 17 tahun Bapak ya Bercandanya berlebihan pak Emang bener ini? Apa karena faktor alamnya mungkin ya? Iya Emang gak kelihatan tua? Enggak Muda banget Oh muda banget Makasih ya pak Terus Setatusnya Udah menikah apa masih gadis? Masih gadis Gitu Kapan mau menikah? Belum tau Oh gitu Wah temen-temen nih Ada Mojang desa ini Bayi keramah Someah yang Luar biasa ini Kalau boleh tau Di kampung ini teh Mayoritas masyarakat Warga gitu ya Aktifitas kesehariannya apa? Paling ke Kebun pak Gitu Seperti menanam apa? Menanam jagung Menanam Parai Apa sih itu namanya? Padi Padi Jadi bermacam-macam pak Kalau udah ke kebun mah gitu Berarti Tapi saya balesan di jalan-jalan itu Kalau tanah pesawahan Cuma di daerah sekitar sini ya Iya Kalau yang di samping-samping Pegunungan itu mah Menanam jagung Jagung Iya Yang ini suka bertani juga? Suka Bantuin orang tua Iya Bantuin orang tua Nanam-menanam Apa namanya? Menanam Tanaman Jagung gitu Iya Karena itu kan musim-musim ya pak ya Misalkan kalau Kalau udah musimnya Kemarau Itu enggak gitu Oh enggak? Iya Oh berarti kalau musim hujan Baru tanam? Iya gitu Karena kalau musim kemarau Enggak ada air ya? Enggak ada air Nanti keringat Tuh kan Iya sama kayak manusia juga ya Kalau enggak minum Itu mati Pasti ya Maaf ya pak Aku suka pencanda Soalnya pencanda Bagus Biar awet tua ya? Iya Awet muda Si bapak Iya Tinter ya Terus Tapi ada juga kan Mungkin yang PNS gitu Banyak Gitu Karena ada yang kerja Di desa Banyak Pekerja-pekerja juga ya Terus saya denger-denger Katanya disini Banyak apa Pondok gitu Santri gitu Ada Di daerah Kalau enggak salah Di daerah Apa namanya ya Bungur Sari Ada Banyak pesantren pak Malawusma-nya ada Oh iya Mas Malawusma kan terkenal ya Iya Pesantren Kecamatannya itu banyak Ada pondok-pondok pesantren Bagus-bagus pula ya Alhamdulillah ya Disini mah Orang-orangnya pada Soleh-solehah ya Amin Saya doakan Semoga warga masyarakatnya Sehat Yang bertani Semoga hasil taninya Melimpa Amin Amin Dan saya doakan juga Buat Neng Yeni Semoga secepatnya Mendapatkan jodoh Pasangan yang Sakinama Wadawarohma Amin Makasih bapak Iya Mudah-mudahan ya pak ya Amin Terus di Neng itu kan Perkampungannya ini Bener-bener masih alami ya Iya Terus mungkin Tahu ya Kalau saya jalan sendiri Nanti takutnya gimana Kan saya orang baru Iya Takut gak enak juga Sama warga Takut dikira Apalah gitu ya Iya Saya pengen diantar Mungkin ada Lansia yang udah sepuh Atau anak yatim Boleh Ada gak tetangga Ada tetangga Di atas Oh gitu Iya Kita jalan nanti ke atas pak Oh gitu Iya Sambil saya pengen melihat Suasana perkampungannya Iya Pokoknya sama Yanima Nanti di Kenal-kenalkan Oh gitu Suasana Desa Gide Makti ini Oh siap Kebetulan saya sekarang Mendapatkan Titipan amanah Dari Hamba Allah Malaysia Iya Buat Anak yatim Lansia Ibu tunggal Iya Dan orang-orang yang Membutuhkan Iya Enggak mengganggu Tidak Tidak mengganggu Bener nih Mohon Bapak Tidak Yaudah Jalannya kemana Kesini aja pak Boleh Siap Yaudah yuk Awas siap pak Jalannya licin Takut jatuh Kita menuju ke lokasi aja ya pak ya Baik Baik Mari pak Kita antar Siap Nah teman-teman Ada nyanyiannya Ini ada laguannya ya Apa lagunya teh Neng Neng Ini Mepai Galeng ya Mepai Jalan Satapak Ada nyanyiannya ya Apa Mau war bodas ya Mepai Jalan Satapak Bisa enggak nyanyi Coba Halo Enggak Halo Enggak sok Siapa tau kan suaranya bagus nih Iya aloh Suaranya surah pak Contoh aja contoh Mepai Mepai Jalan Satapak Ngejut juga hijil lembur Dekar rasa capek Dekar rasa capek Sebab ayah Nudituju Asik Neng ini ya Yang ditujunya Pinturan aja ini sih Bapak ya Nyanyinya bagus ya Ini suka nyanyi mungkin ya Iya pak Di WC Di kamar mandi Cuci piring Sambil kerja Oh gitu ya Iya Rajin ya Iya Teman-teman nih Kan kalau kerja harus rajin Betul Betul Bener-bener teman-teman Neng ini Jujur ya Orangnya Saya ngomong apa adanya ya Udah cantik Ramah Someah Terus humoris orangnya ini Wah siapa yang Dapatin Neng ini Beruntung sekali nih Terus suasana kampungnya ini Saya sampai beberapa kali bilang Bikin merinding ya Teman-teman melihat Perkampungannya ini Bener-bener masih alami Pak ini udah deket Ke perkampungan Neng pak Iya Boleh Kalau mau ngopi-ngopi dulu di rumah Boleh pak Ada siapa di rumahnya Ada orang tua Ada kakak juga Ya Boleh pak Baik Nanti aja Sekarang kan ini takut keburu sore Oh iya Jadi kita kiling dulu Nyari anak yatim Dan Ibu tunggal Ibu tunggal Iya Salon Nengnya baik sekali ya Iya Makasih pak Kapan-kapan kesini lagi Saya pengen nyobain Kopi buatan Neng Boleh Kali aduk aja Udah Bikin ketagihan ya Iya 70-an ya 80-an Kalau Neng mungkin gak inget Enggak Saya inget Karena udah tua saya Di kampung saya juga dulu Waktu saya masih kecil Mandinya suka ke MCK tradisional Pancuran Iya Sama disini juga Masih pancuran Oh disini juga sama Iya Neng suka mandi ke pancuran Suka Wah nanti ada yang ngintip Enggak lah Kan ditutupin Iya Neng Itu ada ibu-ibu Berdiri aja Iya Kasian ya Kita lihat yuk Yuk Sambarin yuk Ayo Mari pak Yuk Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Di Harudumu Ayo tiris Sakit Nuju udur Pak Oh iya loh Sakit apa ibu Muriang Iya loh Udah lama Terus di Parios Kak Doktor Naha Naha tuh di Parios Kayak Cisna Kayak Cisna Iya loh Ini tuh ada rezeki buat ibu ya Nanti diperiksa ya Ke dokter ya Samin Samin Mohon nanti diperiksa Amin 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 Neng Sini Sini Masih sekolah Ya Hmm Pesantren juga Enggak Sekolah SMP Oh gitu Ini ada rezeki buat Neng ya Sama-sama Lanjut lagi Lanjut aja ya Pak Wah 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 Disini rame ini pada ngumpul ya Ya Pada ngumpul ini Ngesemba Nengnya kesana Teman-teman Ini Suasana-suasana Yang bikin rindu semua orang Masalah Tabarokallah Wah ibu calik way Didinya Rasennya bu Atas masak Gacang Gacang Naha Iya Mohon Iya lah Uh rame Iya Ada berapa orang ini Hmm Berapa orang ya 5 6 7 Ini tetangga Neng semuanya 7 Hmm Alhamdulillah ya Nah teman-teman Warga masyarakat di Kampung Alhamdulillah ini Pada ramah Somaah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pak Ibu Tacang masak Kemeseratukang wetanya Puntunnya Nah ini ibu satu Sami-sami Wah Ini Ini ibu satu nih Ya Ini ibu Sama anaknya ini ya Anaknya berapa Hmm Ya Ini ibu satu Ya Mohon Hmm Ibu Bade 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 Anggak Ibu satu Wah Ini Neng siapa ini Neng Hmm Ini Neng lucu Neng anaknya ini Iya ini Baru satu Ini umurnya berapa tahun Neng Hmm Udah punya anak ya Hmm Ya Allah Sehat selalu Ini buat Neng Ini buat Neng ya Itu tangannya kenapa itu Hmm Bentol ya Iya Nanti buat Buat periksa tuh ya Hmm Ini ibu satu Ini sama Neng ya Makasih Sama-sama Sama-sama Wah Ibu Bade Oh ini ya Hmm Alhamdulillah Coba Coba ngumpul disitu Coba Oh ini masih ada disini ya Ini siapa ini 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 siapa Ini siapa ini 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 Hai 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 Disini Iya Hei Ini lagi Ini santri kayaknya ya Iya Hmm Gitu Neng satu nih Oh ini baru pulang dari pesantren Hmm Coba Oh perawan desa ini ya Iya Coba ngumpul 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 Hahaha Disitu ngeberes semuanya Amin Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin Sama-sama Senang gak Pak Cicis Senang Hahaha Iya mudah-mudahan Bermanfaat ya Amin Itu uangnya dari Tuan Suwardi Dari Sabah Malaysia Ya nanti Tuan Suwardi Kita doakan Semoga Doktor beliau ya Di Malaysia ya Semoga Sehat Keluarganya sehat Dipanjangkan umurnya Dilimparu akan rizkinya Amin Ya Allah Ya Rabah Alamin Amin Sakainah Magerah merasaknya Datus kenggis Terus sekarang kemana lagi Ke atas Ke jompo ya Oke jompo ada jompo Katanya yang sakit ya Ada Oke siap Nanti antar sana ya Ya Oke yuk Habib permio Assalamualaikum 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 Bapak ini ada rezeki buat Bapak satu ya Alhamdulillah Amin 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 Kita udah deket Pak Di rumahnya Yang sakit Iya Jompo Yang jompo Oke yuk Tinggal ke lokasi aja ya Pak Baik Aduh Ada sedikit tangga Klip ini ya Manual Alami Manual Neng Itu ada MCK juga disini ya Iya Disini masih alami Pak Alami ya Iya Punten Assalamualaikum Ada Ada Assalamualaikum Assalamualaikum Ibu Iya loh Ibu katanya lagi sakit ya Sakit apa Neng Ini Setruk Pak Ini udah lama berapa ya Bi Udah Lima tahun Oh disini aja bro ini Iya Berdiam disini ya Ini yang setruk Tangannya apa kakinya gitu Ini Sebelah Semua Oh sebelah Yang sebelah kanan Iya ini Sebelah kanan ya Terus Masaknya gimana Kan ada orang Ada anak-anaknya Ada Iya banyak anaknya Iya loh Ibu Saya doakan Semoga cepat sembuh ya Bu ya Amin Ini ada rizki buat ibu satu ya Mudah-mudahan bermanfaat Neng Doakan Semoga cepat sembuh ya Iya Semoga cepat sembuh Amin Ini tetangga neng ya Iya ini tetangga Ya udah Kita pamit ya Kita pamit ya Sama alaikum Sama alaikum Sama alaikum Ada lagi ke jompo ya Oke Oke Neng Iya pak Kalau ini siapa Ini jompo juga Sama Oh udah sepuh ya Ya udah sepuh juga Ini berarti ke lokasi yang kedua ya pak ya Iya Pak Waalaikum Kemahada Mang Sehat Mang Sehat Oh ini Damang Pak Damang Damang Ini pendengarannya ya Iya ini pendengarnya udah mulai Udah sepuh ya Iya Umurnya berapa tahun Umurnya berapa tahun bapak Delapan puluhan lah Ini tetangga neng Iya Hebat nih neng Ketetangga segini hemannya ya Iya Wah ini kalau punya mertua Pasti hemannya kemertuanya ini Iya alhamdulillah Mudah-mudahan ya pak ya Nah teman-teman Tadi saya jujur pas kesini itu Bapaknya itu Lagi gak pakai baju Ih dibajuin sama neng Luar biasa ini Pak ada rezeki Calon istri idaman ini pak Ini ada rezeki buat bapak ya Ini ada rezeki ya pak ya Iya Bapak Mudah-mudahan bermanfaat ya Ini sami-sami Pak mari pak ya Pak aturnuhun pak Bangga Ayo Alhamdulillah Assalamualaikum kok senyum-senyum terus iya kayak lagi kasmaran iya pak gak tau sama siapa ya oh gitu sama piwernya rahmat channel mungkin iya kayaknya ya cuman senyum bahagia aja ini gak apa-apa senyum itu kan ibadah asal jangan senyum-senyum sendiri ya kalau banyak senyum nanti kan tambah awet muda iya gitu tadi barusan keliling-keliling di kampung neng capek gak lumayan menelahkan ya sedikit tapi gak apa-apa kan biar bapak juga biar tau ya betul saya salut sama neng luar biasa neng begitu baik ramah sama tetangga-tetangganya gitu alhamdulillah alhamdulillah sehat selalu ya amin sekali lagi doa terbaik dari saya nengnya sehat keluarga sehat dan secepatnya mendapatkan jodoh pasangan yang sakinah amin nyarobal alamin mudah-mudahnya pak ya iya saling mendoakan saja sama-sama ini ada rezeki karena nengnya sudah berbaik hati kantor saya ya mudah-mudahan bermanfaat ya terima kasih pak sama-sama iya terima kasih terima kasih sudah nganter saya iya nanti salam buat keluarga ya iya karena ini waktu sudah sore saya mau pamit ya iya salamualaikum walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah teman-teman bersilaturahmi keliling perkampungan bareng neng siapa barusan neng yeni ya sambil saya menyampaikan titipan uang amanah dari Tuan Suardi dari Sabah Malaysia buat anak yatim ibu tunggal lansia dan orang-orang yang membutuhkan sudah saya sampaikan dengan penuh amanah saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya roba alamin bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika konten ini bermanfaat silahkan di like subscribe dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya kiranya sampai disini dulu sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah selamat menikmati terima kasih